Halo semuanya teman-teman, gue James Ajaib di Car4Sale lagi Dan hari ini guys, Car4Sale ada kabar baik Yaitu, dia update dan update-nya adalah Bukan update mobil ya Update-nya adalah update showroom baru Jadi sekarang showroomnya jadi dealership guys Gak kayak sebelumnya cuman tempat parkir ya Bisa dibilang ya Ini jadi dealership Halo Bapak Jono Gimana ini kantor kita sudah baru Bapak Jono Oh my God Seperti yang kalian lihat, showroomnya jadi berubah Cerah jaya jadi berubah guys Oh my God, selain itu setau gue Gue udah liat trailer ya Jadi kita bisa edit guys Kita bisa edit office kita Kantor kita bisa kita edit Ini kita bisa edit office upgrade Wow, kita bisa pindah-pindahin parts-nya guys Wow, coba kita Ini kita bisa beli parts-parts baru disini Ini kita bisa per-pergede Paling kemarin barusan digedein ya Astaga Terus kita bisa update Oh, ini juga nih Ini bakal kita update Kita bakal update guys ya Oke, gimana kalau kita Delete dulu Delete destroynya Oke Kita delete dulu guys Boom, boom, boom Kita bikin Dari Yang baru aja ya kan Berhubung ini Kantor baru Delete, delete Oke, oke Boom, boom, boom Semua, semua You can delete default object Oh, gak bisa di delete Oke, oke, oke Ini kita delete juga Boom, 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 boom Bo Kita delete semuanya ya guys Ya bentar Ini kamera bisa di Ah Ini kan enak ya kan Kita dari atas guys Nah Bo Oke Gue mau tau Kita punya Office udah max upgrade belum Oh my god Update-nya bayar lagi guys 500 ribu Dan sejuta Oke, kita upgrade aja Kalau gue langsung yang tiga Bisa gak? Oh, bisa Oke, berarti kita langsung yang ketiga aja Gak perlu dari yang kedua ya kan Cakep Wait, what Edit mode Jadi luas banget guys Jadi bener-bener showroom ya guys ya Wow Jadi nanti mobilnya di dalam toko kita guys Oke So, kita bakal coba edit Dekorasi Ini apa nih Dekorasi itu Oke, dekorasi Support Door Walls Ini apa nih Walls Lantai kah? Kayaknya gak bisa gue pasang Wait a minute Wait, wait No, no Gue masih baru belajar guys Salah pencet Gue mau perbanyak lantainya gitu Gimana caranya ya guys ya Coba kita delete lagi ya guys ya Kita delete lagi Gimana cara delete tadi Edit kan? Edit Eh, bukan Bukan edit Move and delete Nah Oke Ini kita delete dulu semuanya Boom, 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 boom Abis itu gak bisa pasang lagi Gak apa-apa, gak apa-apa Oke Ini udah kita delete Sekarang gimana cara masangnya ya guys ya Walls Harusnya ini sih guys ya Ini apa nih guys Oh Ini nih Pondasi nih Oke Hmm Dia gak snapping ya Dia gak snapping ya Jadi kita bisa lewat-lewat gitu guys Oke, biar pas Biar pas Berarti Oke, ini udah pas lah ya Ah Jadi peletangan batu penampangnya gak snapping guys Oke, ini bakal kita kasih lantai Semuanya bakal kita kasih lantai Masa gak ya kan What 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 Gak pas guys Oh my god Salah pencet lagi Oke, gak pas guys Gak pas Move away car No Alah boy Kenapa nih Ini disini Ini Kemarin perasaan gak disini guys ya Geser lu bang Geser, geser Lagi renovasi bang Lagi renovasi Oke, 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 oke Hop Hop Kita bakal Nungguin auction Sambil renovasi lah ya guys ya Oke, ini Gue mau coba Gue mau coba What Kok kita pasang lagi Nah, gue mau coba pasang Mau-mau dipasin gitu guys Bisa gak ya Wih Langsung snap guys Oh my god Dilihat dulu deh Dilihat dulu Biar gak snap Hop Nah Berarti pasnya Coba gini guys ya Bisa gak Oke Wah OCD Gue kambuh nih Bau-baunya ini guys Kalo begini nih Ceritanya nih guys Oh my god Gimana nih Cara masangnya guys Biar rapi guys Kenapa Tidak pas Gitu ya Aduh Bro Why gak pas lah Oh my god Oke, oke Gue coba Pasang sepas mungkin ya guys ya Ini kita Lewatin dikit Oke Semoga bisa guys Ini satu Satu tile gini 500 duit ya Gapapa duit kita lumayan Gak banyak-banyak banget sih Cuman lumayan No No Gak bisa pas guys Guys Oh my god Kenapa Tidak Bisa pas Oke Kalo gak bisa pas disitu Kita pasin dari tengah aja deh guys Kalo gitu guys Dari sini aja ya Hop Oke Kita pasin gini ya Bam 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 Dah Kita pasin dari situ aja deh Kita liat endingnya gimana Oke Endingnya gitu Kurang dikit Oke Kayak gini aja gak apa-apa Kayak gini aja gak apa-apa Mau gimana lagi Bawaannya ya guys ya Berarti ini bakal kita Tutup semuanya Astaga Tuh gak bisa harus dipindah dulu kayaknya Kayaknya Ini bakal kita Iniin semua Wih Dapet achievement gue Oke Cara geser kamera Kesana gimana ya Oh Harus gini Dinaikin Oke Ini bakal gue iniin guys Ini diliat dulu Ini bakal kita Iniin Boom 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 Mantep Bakal kita penuhin guys Kita bakal bikin showroom Terbesar di kota ini Boy Cerah jaya harus menjadi showroom terbesar di kota ini boy Gila masang-masang ini nge-lag FPSnya cuman 16 Buset Buset Ini kok gak pas gitu Lihat gak Gak pas gitu guys Ada 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 Ininya Nani Kok bisa Nah ini berarti masih ngebug ya guys ya Oh What Masih rada-rada ngebug guys Oh Oh Bisa tuh Oke Oh atas bawahnya pas guys Tuh atas bawahnya pas Kiri kanannya yang gak pas ya Oh my god Ini gede banget guys Ini gede banget Oke ini coba kita pindahin guys ya Pindahin Biar kita bisa pasang ini Boom Cakep Lantai sudah redek Sekarang Kita bakal pasang Kita perlu teras gak guys Perlu lah ya Buat orang parkir lah ya Normalnya ya Buat kita parkir juga gitu lah ya Berarti sekarang kita bakal Bikin terasnya dulu Nih nih Pake ini Kita bikin Gak bisa diputer kah Rotate middle mouse button MM Itu middle mouse button Gak sih MMB Ya middle mouse button kan Kayak gak bisa rotate ya guys Keren Tuh gak bisa rotate guys What Gue udah pencet loh Middle small button loh Gak bisa loh guys Waduh Yaudah lah Begini aja kalo gitu Boom Boom Kayak tiga aja cukup lah ya guys Buat parkiran Oke Ini tiga buat parkiran Eh Mungkin Segini aja kali guys Gak usah banyak-banyak Jadi tiga-tiga gitu ya Ini kita delete 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 Oke Nanti kalo kurang kita tambah guys Sekarang Parkiran udah Sekarang kita bakal Bikin Kita bakal bikin Pintu Boy Ini pintu apa nih guys Kayaknya ada yang mahal Pintunya Oh ini pintu garasi guys Kita-kita pake pintu garasi coy Kita pake pintu garasi Hmm Garasi aja kali ya Full-full ya Kita bikin pintu garasi Gimana enaknya ya guys ya Hmm Gue lagi mikir nih guys Gimana enaknya showroom Garasi aja Gede-gede Kayaknya garasi Jangan sih Jangan garasi semua sih guys Eee Oke oke Gue tau guys Gue pengen bikin gak simetris Kalo ini kan simetris ya Gue Mau bikinnya tidak simetris guys Jadi kita bakal bikin pintu garasinya disini Eee Boom Bab Bab Berapa ya Lima kali ya Pintu garasinya lima Abis itu tembok Aduh malem-malem dong guys Temboknya cuma ada satu jenis ya guys ya Tuh temboknya gitu Temboknya Yap tembok Abis itu pintu lagi guys Pintu double door Pintu ini apa nih Eee Pintu normal gitu Nah Pintu normal Bentar Pintunya yang Yang bagusan dikit Yang gini nih Yang ada pembukanya gitu Nah Abis itu kasih tembok lagi guys Mantep Mungkin biar rapi Biar ada simetris Walaupun gak simetris Nah Gini ya guys ya Bam Mantap Berarti ini Biar simetris Walaupun gak simetris Ini gini juga Bam Alright Alright Oke jadi dua disana Dua disini Dua disini ya kan Sip Oke Sisanya kita tinggal Lingkarin ya Kita tembokin guys Tembok apa kaca ya guys ya Eee Mungkin kaca sih Karena showroom itu Lebih ke kaca gak sih guys Eee Oh iya Berarti Ini kaca guys Ini kaca Eee Ini kaca juga cuy Coba kayak gimana jadinya ya Kita trial and error guys ya Eee Kaca yang ini nih Wodeh Woy keren Udah gini aja guys ya Pinggirnya aja tembok guys Pinggirnya tembok Sisanya kaca guys ya Biar ceritanya Tembok itu ceritanya kayak Kayak Apa ya Kayak bordernya lah ya Kayak pojok-pojokannya gitu Alright Gue gak ahli Showroom Per showroomin sih guys Jadi ya Gue cuman bikin Sesuai yang gue mau aja Udah Bam Oh ini berarti Gak perlu Poger guys Ini gak perlu pager Langsung tembok aja cuy Ya kan Langsung tembok aja Boom Berarti ini Kaca aja cuy Yoi Bambam Mantap Tutup 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 Kacanya bagusan yang putih kayak gitu Atau bagusan yang ada besi-besinya ya guys ya Bagus yang ada besi-besinya guys Bagus yang ada besi-besinya Gue lebih suka yang ada besi-besinya Jadi keliatan kayak kokoh gitu loh Kalau ada besi-besinya Yang ini aja ya Yang besi-besinya gak terlalu banyak gitu Oke Sayang gak bisa di-rotet Tulisannya bisa di-rotet guys Tuh gue udah pencet-pencet middle boss button Tapi gak ngefek guys Udah gue scroll juga juga jadi Tapi gak ngefek gitu cuy Ngerti gak sih Jadi ya Gak ngerti gue Entah emang gak bisa tombolnya Entah bisa tombolnya Gue gak ngerti sih Oke ini kita kelarinin dulu Abis itu kita tidur guys ya Biar Biar terang guys Biar terang Ini kita kelarinin dulu nih Tembokan Pertembokannya kita selesain dulu Biar mantep Ini kita boom Bam 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 Oh gak bisa gak Bisa dihancurin Nah Nah ini bagus nih Kiri kanannya dapet Oh Kalau yang ini Nah Nah Oh bentar Bentar guys Bentar guys Wah Yang ini nih Yang gak ada ini ya guys Yang gak ada apa-apa Nah Wait 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 Kiri kanannya bisa di ini guys Kiri kanannya bisa diubah Eh Oh iya gak harus di delete ya Bisa di Bisa di ini guys Bisa di apa namanya Wah gak bisa Delete Delete Oke gue mau masukin Dia sebelah What Halo Tadi bisa kiri kanan gitu Sekarang gak bisa guys Dari dalam mungkin Dari dalam No No Kan cakep tadi Kalau bisa kiri kanan boy Oke Kayak gini bisa gak No Gak bisa guys Mungkin ini di delete Mungkin ini di delete Oke Apakah bisa No Gak bisa Disini bisa tuh No Disini bisa tuh Liat Disini gak bisa guys Aneh banget ya Udah kayak Main ARK guys Bangun-bangunnya guys Ya sudah lah Anggep aja Gak apa-apa lah ya guys ya Gak anggap aja Gak apa-apa lah Ya Gak anggap aja Gak apa-apa Udah Gak Gak OCD kok guys Gak OCD kok Gak OCD Oh dijual Dapet lagi guys Duitnya ya Jadi gak Gak rugi guys Kayak gak OCD kok guys Gak OCD Eh salah Gak OCD Gak apa-apa Gak keliatan lah Gak keliatan Paling ada Kalau misalnya Orang tua bawa anak gitu Mungkin anaknya notice Karena anaknya gak tau kan Orang tuanya ngapain Jadi dia gabut gitu Jadi dia liat-liat Nah kalau gitu mungkin Notice Karena gue dulu waktu kecil Kayak gitu guys Kalau misalnya gue diajak Ke suatu tempat gitu Tapi gue gak ngerti Tempatnya apa Gue suka ngelamun Ngeliat-ngeliatin Tempat sana Terus gue ngeliat kayak Kayaknya ada yang aneh Ini dari tempat ini Gitu lah Ya kan Tapi yang berurusan Mana tau guys Karena yang berurusan Pasti fokus sama Urusannya Oke Misalnya dia mau beli Susu gitu ya kan Yaudah Fokus sama susu Susunya ada merek apa ya Gitu gak fokus sama yang lain Gitu Oke hari ini gak ada auksion Hari ini cuma car market Berarti kita bisa lanjutin Pembangunan showroom kita Boy Ini auto kebuka gak sih Gue gak tau ya Ini auto kebuka apa gak ya guys Pintunya ya guys Semoga auto kebuka Oke kita lanjutin lagi Hup Kita lanjutin Bikin dua lantai kali ya guys ya Bikin dua lantai Tapi lantai atas Khusus buat mobil-mobil bagus guys ya Lantai atas khusus buat mobil-mobil bagus Ini bisa berapa tinggi sih guys Coba kita tes ya Bisa berapa tinggi ya Coba Oke Gue mau tau bisa berapa lantai guys Gue mau tau bisa berapa tinggi Bisa lagi gak Wow Oke kalo gitu kita bikin empat lantai guys Kita bikin empat lantai Maksudnya Dua lantai Tapi Yang lantai ini nya dua gitu Ngerti gak sih Dua Dia Biar tinggi Biar lumayan tinggi gitu guys Biar gak pendek-pendek gitu Maksud gue Oke Caranya Kita bikin full kaca ya guys ya Biar jadi greenhouse guys ya Biar jadi greenhouse Kita bikin full kaca Kayak tadi Bam Pinggirnya Bam Kayak pinggirnya full kaca Bisa gak Bisa gak Baru luas Baru luas Baru keren ya kan Baru office beneran kepake Gak Gak kayak kemaren Gak kayak kemarin gitu loh Kita bikin Eh salah kan Eh salah kan Pintunya dilet dulu Kita bikin tembok dulu Baru nanti diganti pintu Oke Kita bikin lagi kacanya Cakep Cakep Coba sekarang kita ganti pintu Bisa gak Doors Oke kita pake pintu Bam 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 Yang ini pintu biasa Pintu ini Bam Bisa kan Emang harus Lumayan pintar guys Sekarang kita bikin Ceiling Oke Kita bikin lantainya Lantai kedua guys Gini kan lumayan tinggi ya Nanti lantai atas Bakal kita taro Mobil-mobil langkah kita guys Mobil-mobil yang mahal-mahal kita Buat pajangan Mobil atas Bener-bener Lantai atas Buat pajangan Jadi kita gak perlu Taruh mobil kita Di rumah lagi guys Kita bisa taruh mobil kita Di showroom kita ya Tapi khusus di atas guys Khusus di atas Nah Lantai bawah Buat jualan Jadi yang Yang mau beli Gak perlu libet Gitu Harus ke atas-ke atas Ya gak Aduh Dia bisa Langsung aja Gitu Di bawah Tapi kalo mau liat-liat Boleh ke atas ya Kan mau liat-liat Mobil-mobil Apa aja Yang bisa dibeli Gitu Tapi gak dijual Kecuali dia Nawar berkali-kali lipat Gak juga sih Nawar berkali-kali lipat Juga gak dijual sih Oke By the way Cara naik ke lantai atas Gimana guys Bisa bikin tangga kah Wait a minute Gimana cara naik ke lantai atasnya guys ya Bentar Support Oh ada tangga guys Ada tangga Ada tangga Oke kita bakal bikin tangganya Dimana ya Kalo gitu ya Oke ini Diliat dulu Baum 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 Gimana kalo kita bikin tangganya Di sebelah sini guys Di pinggiran ya Kita bikin tangganya Di pinggiran Eh What Kenapa masang tangganya Aneh gini lah Bam Oke Masa cuma satu Lagi dong Tidak Gak bisa dipasang lagi guys Oh gue tau Manja dia Minta Minta bantuan ini guys Minta Minta Apa namanya Minta lantai Haa Untung gue sering main game Yang bangun-bangunnya tuh Ribet kayak begini ya guys ya Bisa gak pasang disini ya Eee Sepertinya gak bisa guys Yaudah gini aja lah ya Begini aja Aduh Kekancel lagi dong Sumpah Ada pilar gak disini guys Gak ada pilar ya Oh ini Ini jadi pilar Gak bisa cuy No Oh gini aja guys ya Buat pilarnya gini aja guys Nah Jadi itu kayak Supportnya gitu Supportnya Sekalian ditutup juga guys Nah Jadi gak terlalu keliatan cuy Sama orang lain Nih tutup aja nih Jadi gak terlalu keliatan tangganya ya kan Bam Ini juga nih Bam Tutup bang Oh Wait wait No 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 Eh Menimpa kaca gak sih guys Menimpa kaca sih Menimpa kaca Menimpa kaca Tutupnya pake kaca aja Kita bikin Yang ini nih Yang lumayan tinggi guys Pelindungnya Karena kan tujuannya support kan Tujuannya support Boom 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 Nah Gini ya Jadi ini kayak Kalo kita mau ke atas Lewat sini gitu guys ya Di corner ini gitu Oke Berarti ini tinggal kita buka aja Atasnya Mana tadi Wup Nah ini dia Boom Bab Oke Terus Kita kasih ini Yoi Cakep Nanti kita tembokin lagi Ini begini dulu Ini bisa lewat gak? Kayaknya gak bisa lewat ya Kita hancurin aja guys Boom Nah biar bisa lewat Yoi kita bisa lewat nih kan Ya bisa 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 lewat Oke sip Cara naik udah ada By the way Tadi disini Gue ngeliat Ada cara naik Tapi naiknya mobil guys Ya Itu kan cara naik manusia Kalo cara naik mobil Yang ini nih guys Ini Nih lift mobil Cuman gue gak tau Dia bisa setinggi apa guys Tuh Liat cuman satu doang Bisa lebih tinggi lagi gak ya guys ya Ya kalo cuman satu gin doang Berarti kita bikinnya Segini aja guys Gak perlu sampe Tinggi-tinggi guys Ngerti gak sih? Coba Bisa di double gak? Kalo gak bisa di double Gak jadi guys ya Ya Sayang sekali guys Sayang sekali Berarti kita bikinnya Dua lantai aja Maksudnya Setingginya segini aja guys ya Jadi Jadinya ditutup aja guys Sayang sekali boy Gak bisa bikin lebih tinggi lagi cuy Liftnya gak bisa digabung Gimana dong? Masa kita bikin dua lift? Jadi disini terus ada tangga Terus lift lagi gitu Ribet gak sih? Ribet dah ribet Ribet Berarti ini kita tutup aja guys Kalo gitu ya Ini kita tutup aja begini Ah Pahal gue mau bikin tinggi Jadi gak bisa tinggi Aduh Kureng ini kureng Tapi gak apa-apa lah Ini kan masih early access juga gamenya Mungkin nanti Kalo developernya nerima masukan Pasti gue yakin banyak lah Yang pengen kreasi showroomnya itu Jadi kayak yang wow-wow Mungkin lebih wah dari yang gue pengenin sekarang gitu Cuman gak bisa Ya semoga Di update lagi sama developer car for sale Ini developernya lumayan update loh guys Dari gue main udah update Udah update sekali guys Karena katanya kan yang Ferrari Enzo sama Dos Viper tuh baru guys Dulu gak ada coy Oke ini Posisi liftnya dimana enaknya ya guys ya Hmm Di depan pintu sih Ya di depan pintu ini guys Di paling belakang tapi pintu Jadi tinggal lurus aja kali guys ya Jadi ini Kita Nah ini bisa diputer-puter Tadi gak bisa diputer-puter Mana pintunya Oke ini pintu disini berarti guys Disini kah Oke dia udah lurus Cakep Oke disini ya Ini tempat buat naik guys Jadi ada Buat mundur masih bisa ada jalan Buat maju bisa jadi jalan guys Jadi gak mepet-mepet banget sama belakang gitu Nanti kalau Mepet-mepet sama belakang Kita gak bisa mundur Maju cuy Hup hup Oke tinggal kita lantaikan berarti guys Lantaikan gaming Ini harusnya gak gue tutup dulu coy Gue tutup jadi ribet Cuman yaudahlah Sudah terlanjur Lantainya sudah selesai guys Lantai duanya ya Ini kita hapus dulu Karena kelewatan Cakep So Oh ini dia liftnya Tombolnya ya Tombol naik turunnya ya Di bawah juga ada guys Cakep Tadi selain itu Gue ada liat ini guys Ini buat supaya Mutar-mutar guys Oke Kan ada sekarang Untuk sekarang kan ada Empat mobil langka ya Jadi mobil langkanya Bakal kita taruh disini Satu Dua Tiga Boom Boom Empat Cakep Lurus gak lurus Gak tau tuh Bisa kita geser-geser sih guys Santuy-santuy Boom Gila gue udah habis 400 ribu kayaknya Bikin-bikin begini Gak apa-apa Gak apa-apa guys Hop Nice Oke jadi Untuk sekarang ada empat mobil langka ya Jadi nanti yang di dalam sini tuh Mobil langka doang ya guys ya Sisanya yang di belakang-belakang Yang bukan mobil langka guys Oke Ini udah kita pasang semua Mungkin yang buat jalan orang Taruh disini lah ya Taruh disini guys Biar kalau kita mau jalan manual Bisa juga Jadi gak cuma naik mobil doang Oke Berarti ini kita hancurkan Boom Coy udah malem lagi coy Cepat sekali Salah-salah ngancurin Nah yang ini yang dihancurkan No Kalau setiap saving itu Dia pasti nge-lag guys Ini lagi saving nih Makanya dia nge-lag Terus nanti tiba-tiba Kameranya gue gerak-gerak sendiri Oke udah selesai Oke ini pasang Boom Nice Oke tidur dulu deh guys ya Tidur dulu guys Astaga Hari Besok Senin Besok Senin Gue gak ada transaksi apa-apa guys Harusnya pajak kita Sedikit nih Gak tau ya Beli-beli Beli-beli Terhitung pajak apa gak ya Minus 180 ribu guys Buat showroom Gila Oke Kita lihat pajaknya Kita tidak ada Apa-apa Apakah pajaknya Oh bayar Gaji Bayar gaji guys Gak apa-apa Gak apa-apa Balik lagi guys Ke kantor Ke showroom Let's go Oke Ini Gimana guys Oke kita lihat dulu Kita bisa bikin apa aja ya Support Kita udah bikin semua ini Ini pintu-pintu Ini Tembok-tembok Ini oke Sekarang dekorasi guys Dekorasi ada apa aja guys Dekorasi Kita punya Patung-patungan Patung-patungan Mungkin Disini guys ya Patung-patungan Gak bisa mirror ya guys ya Yah Sama gitu Gue pengen mirror dia ke kiri Ya udahlah ya Abis itu Kita kasih kayak Menu mobil Hari ini ya kan Menu mobil hari ini Oke ini kita pindahin Resepsionis ya kan Resepsionisnya disini Sip Oke Mungkin di belakangnya dikit Jadi orang lihat menu hari ini dulu Baru ke resepsionis coy Terus Kita kasih waiting room Waiting roomnya ya kan Waiting room Oh bentar-bentar Gimana kalau resepsionisnya Pepetin guys Pepetin coy Pepetin Sip Menu hari ini nya Di 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 sini Oke Jadi orang bisa lihat Mobil yang dijual hari ini Gini-gini Bisa kesepsionis ya kan Abis itu kalau udah selesai Silahkan ya pak Di ruang tunggu dulu Gitu Ya kan Kita bikin ruang tunggunya coy Kita bikin ruang tunggunya Oke Kita taruh Sofa sofa-sofaan Kita taruh sofa L Sofa ini Boom Alright Bikin lagi Yang panjang Boom Boom Alright Oke Kurang Harus kekirian dikit harusnya Oke Ini ruang tunggunya Jadi kalau misalnya Mau nunggu Bisa disini Jangan lupa kita kasih Pernak-pernik Ya kan Pernak What Salah arah bang Salah arah bang Pernak-pernik Bab Cakep Abis itu kita kasih bunga Wah Gak bisa dong Yaudah disini deh bunganya Boom Cakep Oke Dekorasinya abis Dekorasinya abis Supportnya udah kita pake semua Doornya udah Berarti Kita tinggal pindahin Kita punya Nama showroom Kita taruh di Depan sini aja guys ya Di atas bisa gak Curah Jaya Oke Gue mau ubah juga guys Ini bentukannya ya Bentukan cerah jayanya Gue mau ubah juga Karena dia jadi lebih Ini guys Lebih gede guys Nah Kecilin dikit coy Karena J nya lewat coy Nah Oke Wess Kantor baru kita Sudah selesai Oke ini ada dua mobil langkah ya guys ya Gimana Coba kita tes Apakah Bisa bekerja dengan Eh Wait wait Tempat sampahnya guys Tempat sampahnya ngalangin boy Tempat sampahnya taruh pojok Boom Nice Kita liat Open up Yo Yo Hit Naiknya gimana nih Pencet sendiri kah Pencet sendiri guys Yo Oke Ini dose viper kita Taruh disini Sit Sit Yo Liat dia muter sendiri guys Oh my god Oh my god Kurang maju Kurang maju Maju Majuan dikit Hop Udah pas Yo Guys Mobil langkah Mobil langkah Kita What Jadi pintu bisa dipake gak sih guys Ah Kita buka Bisa 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 Tutupnya gimana Oh Oh my god Oke Mazda nya juga Kita taruh atas GDM Mazda nya ya Mazda RX7 Kita taruh atas juga Bah Langsung Kebuka Mantap Turunnya gimana Oh Saving guys Sekarang savingnya jadi lama ya Dulu savingnya bentar guys Sekarang savingnya lama banget Mungkin karena Baru update Jadi masih banyak bug gitu ya Oke Mantap Naik tuh Pak Jono naik Mau bersih-bersih dia WDDD Oke Kurang maju Sip Udah cukup lah ya guys ya Nice Oke Pak Jono Tolong dibersihkan ya Pak Jono Mobil-mobil kita ya Pak Jono Supaya diliat orang itu menarik Menarik sekali Pak Jono Nanti aku bakal bawa mobilku semua Pak Jono kesini Biar banyak Ini office is closed guys Tulisannya Apalagi kita udah buka pintu Wait a minute Gimana cara bukanya guys Cara buka office Ya kan Office is closed Gimana cara buka office nya guys Hmm Hmm Oh ini guys Oh Wow Oke Gue bakal bawa mobil-mobil gue Kita bakal bawa setiap hari satu lah ya Setiap hari kita bawa satu Hari ini kita bawa Ya Ya paling di depan aja lah ya Sip Gini gini Kita tidur Kita tidur Karena besok ada auction guys Jadi kita bawa yang paling di depan Yang gue bawa Dodge Viper lagi guys Dodge Viper Kita punya dua Dodge Viper Eh Car market lagi guys Loh Kok gak auction Oh ya Emang Emang Abis Abis setiap market dulu ya Lupa gue guys Oke 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 Kita bawa satu-satu Abis itu kita tidur Kita pulangnya pake Pulangnya pake Bus aja ya Katanya yang update Gak cuman ini guys Gak cuman Gak cuman ini Katanya Nanti juga mau di update ini Bar katanya mau di Ubah guys Ini kan belum berubah ya Nanti mau diubah bar Bentukannya Jadi lebih Modern Terus Selain itu Ini juga mau diubah nanti guys Pompensin Nanti pompensin mau diubah Desainnya juga guys Jadi lebih keren Cuman belum ya Belum Belum Updateannya baru Updatean office doang Wow Keren Ini the real showroom guys Oh my god The real showroom Oke karena kita Mobil langkahnya baru punya dua So Eh baru Iya baru punya Baru punya Cuman dua yang sama guys Jadi dodge vipernya kita taro Di tempat lingkaran-lingkaran dulu ya Karena Mobil langkah ya Cuman kan Baru ada dua gitu guys Oke Jadi kita taro disini dulu cuy Sip Kameranya Unturan dikit Oke Jadi disini dodge viper Dodge viper Sama rx7 guys Nanti Kalo kita punya yang lain Baru kita taro lagi guys Mungkin dodge vipernya nanti kita taro Di tempat yang biasa ya kan Alright Alright Waktunya kita tidur Apa kita beli Dulu ya car market ya Kita beli dulu guys Gue mau coba jualan Di showroom yang baru ya Gue mau coba jualan guys Lagian duit kita juga berkurang Oke ini ada Audi RR Ada Audi RR1 guys Oke lumayan 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 Halo bapak Semoga gak mal-mal banget Oh kilometernya kecil nih Mahal kan Oke coba kita Expertise dulu Jaga-jaga L O7 Mana tau Kilometer atau damagenya Dicurangin guys Ya kan Set Ngeee Damagenya dicurangin Bapak Mau menipu-nipu gak bapak ya 460 ribu pak Gas 460 ribu Diskon 100 ribu gimana Easy Diskon 100 ribu Lumayan Oke Lumayan guys Diskon 100 ribu Oke kita bakal perbaikin Terus kita bakal coba taruh di bawah guys Gue pengen coba taruh di bawah Gio Keren Showroom kita keren Wih 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 Kita punya tempat parkir Kalau misalnya orang perlu parkir Atau buat kita sendiri gitu Parkirnya kita bisa taruh tempat parkir kan Mantap guys Skill ada yang baru gak ya guys ya Oke skill gak ada yang baru ya Skill sama semua Gak ada skill yang baru Sayangnya Kalau bisa kita bisa taruh car wash juga guys Jadi kalau orang mau car wash Itu bisa di rumah kita Kalau bisa kita taruh bengkel gitu juga sekali Semua 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 ambil alih coy Ya kan Kita bikin bengkel Biasanya kan di showroom ada bengkelnya kan Ya ini ada sih Di depannya sih Di depannya bengkel sih All right Coba kita masukin mobilnya Oke Wih Parkir mana guys Parkir sini aja cuman satu doang kan Ya parkir sini aja ya kan Jadi orang pas masuk bisa langsung liat mobilnya guys Beee Coba kita jual Audi RR 910.000 Bow Mantap Ini juga kalau mau difoto jadi lebih keren guys Beee Wih kameranya jadi Bisa di zoomin Zoomin guys Beee Kalau mau difoto jadi lebih keren nih sekarang Ceprek Ngelek Ceprek Ngelek Astaga Semenjak update jadi sering ngelek guys Nah Semenjak update jadi sering ngelek ya Entah komputer gue ini Atau emang gamenya Harusnya gamenya sih Karena gue main Main game lain gitu Aman-aman aja sih Kayak Audi RR Kita masukin Cakep Mantap Ih gelap banget tapi guys Oke udah Oke waktunya kita tidur Kita liat besok customernya gimana guys Gue mau liat customer Uh Ada customer Kita liat customernya gimana lewat Customer Tidak lewat pintu Padahal udah gue buat pintunya Astaga Customernya Halo bapak Tertarik dengan Audi RR nya Iya lupa gue chat pak Aduh maaf ya pak ya Gapapalah chatnya masih normal pak Oke 4840 ribu pak Langsung sikat pak Boom Oke gue diskon lagi deh 4820 ribu deh Diskon 90 ribu pak Gimana pak Terima kasih bapak Duit kita lumayan Easy money Easy money Easy money Oke besok adalah auction Hari ini Kita udah selesai ngatur-ngatur Showroom Sekarang gue mau Betapa guys Auction ya guys ya Sampai jumpa Ketika Gue udah ketemu Mobil langkanya guys Sekarang Hari 108 Gue bakal bawa mobil gue Satu-satu Ke kantor Kita liat Di hari keberapa Gue bisa ketemu Mobil langka guys Gue mau pake hari Gue mau pake hari Biar gue tau guys Ampe hari keberapa sih Gue bisa ketemu mobil langka gitu Khususnya mobil langka Yang belum kita punya Yang udah yaudahlah ya By the way Katanya kita bisa dapet Mobil langka guys Dari balapan Cuman Kita harus ketemu Mobil langka yang lagi balapan Jadi kita Pas ketemu Itu Bettingnya guys Bettingnya itu bisa Betting mobil guys Jadi gak cuman Betting duit Bisa betting mobil Oke Berarti nanti ini kan Gue bakal pulangnya Pake mobil nih Gue bakal sekalian Ngecek Drug race ya Ada 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 yang bisa Dibalep apa enggak gitu guys Kalo ada kita balep Yang langka Terus kita Kita cari Sampai mau Bet car guys Jadi kita buka Kita buka gitu Orangnya Abis itu kita tutup lagi Buka tutup Sampai Dia mau Bet car Kayak gitu guys Oke Jadi Sampai jumpa Ketika Kita sudah Mendapatkan Mobil langka guys Oke Udah ketemu Mobil langka Wih Oke guys Ini ada Audi RR Jadi ini bukan Mobil GG Kita pake Lamborghini guys Kita bakal lawan Audi RR Di balepan Audi RR gak punya nose Jadi kita gak perlu takut lah ya Ini betnya Kalo kalah Ini bet Bet mobil guys Jadi cobalah ya Balapan Let's go Ini balapan Taruhan mobil Pertama kali Gue guys Biasa kan gue balapan Taruhannya uang ya Dan gue masih bisa kalah guys Di balapan ya Dan kita gak pake mobil Terkecepat kita juga Yaitu RX7 Tidak Car for sale Car for sale nya Nge crash guys Oh my god Tadi gue udah safe sih Eh 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 Bentar 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 No Nge crash beneran Tadi gue udah safe sih Gue gak tau kalo kita Balik masuk Login gitu Apakah Apakah Masih ada mobilnya guys Yang dibalap guys Gue tadi udah safe Dan gue gak tau kenapa Kalo gak ada Gak apa-apa sih Gak rugi apa-apa Masalahnya gue mikir kayak Hmm ada Audi RR nih Ya kan Mahal nih Kalo kita bisa Betting Mobil kan Easy money Ya kan Langsung nge crash guys Emang gak boleh guys Taruhan yang mahal-mahal Gak boleh ya Haram guys Taruhannya Apakah Apakah Pembalapnya masih ada guys Let's see Wah kalo misalnya gak ada Terus Kita ketemu pembalap yang GG Sedih banget sih guys What Mobil gue ilang guys Jangan bilang Gue jatuhnya kalah Kalo gue jatuhnya kalah Sedih banget sih guys Sumpah Kayaknya gue jatuhnya kalah Wah rugi guys Pengen cari cuan malah Bocuan No Lamborghini Ya Lamborghini doang sih Cuman kan No Lamborghini gue Tidak Oh my god Oke Bahaya ya guys ya Kalo Iya Lambu gue ilang guys Oh my god Ya udah berarti kita harus beli Lambu lagi Teman-teman Aduh Bocuan guys Pengen cari Oh jangan-jangan Kita ilangnya dari betting Jadi kita cari dari betting juga guys WDDD Ini ada car market nih Oke 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 guys Kali ini Gue mau balapan lagi Tapi kali ini kita gak pake Mobil mahal kayak Lamborghini Ini gue lagi saving Eh udah belum sih Gue lagi saving Savingnya itu Lelet ya sekarang ya guys Ya gak tau kenapa Ada Audi lagi Kalo kita bisa dapet Dan gak nge crash Cuan lah ya Semoga Ini kalo misalnya ilang Supra doang Gak apa-apa lah ya guys ya So Oke kita bakal coba Betting sampe bet Mobil ya Kita begini-begin terus Keluar masuk-keluar masuk Sampai bet mobil Gue gak tau bisa apa enggak Karena Mobilnya gak sebanding harganya Tadi Lamborghini sama Audi RR Bisa dibilang sebanding guys Ngerti gak sih Karena kan Lambo 800an Audi juga 800an gitu loh Oh no Belum mulai Astaga Lalu gue saving Saving lagi Tadi bentar doang sih guys Dapet bet car Ada gak sih Apa gue harus pake Audi juga guys Oke Feeling gue Mobilnya harus sama Ada harganya Ada harus sebanding deh Harganya deh Coba kita ganti mobil ya Mobil apa ya Ferrari bisa gak guys Karena gue belum beli Lambo Lambo gue gak ada Apa pake Audi juga Cuma Audi itu gak punya Nose Itu tuh Kalau kita bisa manfaatin mobil yang punya Nose Kita bisa Dapet Apa sebutan ya Dapet Advantage gitu guys Kita bisa dapet Dapet keuntungan cuy Coba ya Pake Ini ya Ini gue udah beli Mobil yang buat dijual Seperti yang kalian liat Ada Ferrari Ada 3 Ada Audi Ada 1 Buat dijual tuh guys Makanya duit gue udah 3 juta ya Ini udah hari 117 Sudah nambah berapa hari guys Sudah nambah Sepuluhan hari Gue belum nemu mobil Belum nemu mobil Langka ya Gue belum nemu mobil Langka Gue lagi berusaha Balepan guys Balepan Taruhan mobil Gak tau bisa apa gak Oke Apakah bisa pake Ferrari ini Bad car Oke Kayaknya gak bisa guys Gue udah liatin Udah gue cepetin gitu Tapi gak bisa Coba kita ganti Audi juga ya Sesama Audi dah Jadi antara Antara bocuan dan cuan guys Let's see Gue cuman berharap Nge crash gitu loh Kalo kalah Kalah karena Balepan gak masalah dah Itu emang Skill issue gitu Kalo gara-gara nge crash PC issue Anjir Bukan skill Astaga Oke pake Audi juga nih guys Audi yang mau gue jual Kita pake board balapan dulu Oke mau gak Oh bisa kan Tadi bisa guys Cepet banget Nah 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 Berarti itu ya guys Teorinya ya Harus Sama guys Value nya Harus sama Oke Nge freeze Biasa gak nge freeze Hari ini sering nge freeze Apakah nge crash lagi Oke Loading aman Tadi ada suara Oh gitu Yang waktu nge crash tadi cuy Oke gak nge crash guys Oke sekarang gue harus fokus Untuk memenangkan Audi Ini balapan pertama gue taruhan mobil Yang tadi gak dihitung lah ya Yang tadi Ke crash Oke Let's go guys Fokus Gini-gingin lu Neng 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 Go Neng Oke kita di depan Shift Neng What Kok dia punya nose Dia punya nose guys Sejak kapan Audi bisa Parah Parah Audi gak punya Audi gak punya nose Dia punya nose guys Ditipu guys Oh my god Gue udah hilang 2 mobil gara-gara balapan Hari ini suram banget coy Udah gue gak dapet mobil Udah gue gak dapet maksudnya Udah Tidak Ulang jalan kaki guys Oh my god Oke Berarti jangan pernah balapan pake Audi guys ya Suram Berarti kalo mau lawan Audi pake Lambo guys Kalo mau lawan Audi pake Lambo Karena sama-sama punya nose Gue tadi udah seneng openingnya gue menang Tiba-tiba dia nose Like what Bra Minus 800 ribu Enggak lah minus 500 ribu kan kita beli 500 ribu ya guys ya Astaga Oke 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 Berarti kalo mau balapan harus value mobilnya sama Berarti kalo gue Berarti gue butuh mobil Lambo guys Gue butuh mobil Lombo cuy Buat lawan Audi Nah Oh ada auksian hari ini Oke berarti gue gak bakal mau beli Audi lagi guys Gue beli Lambo doang Buat balapan Buat balapan Oh my god Berubah nih Berubah Keinginan gue udah berubah guys Gue Gak demen nih Kalah balapan Dicurangin sistem gue Dark system guys Moonton nih dark system Aduh Oh my god Oke Apakah dapet Auksiannya Gak tau auksian keberapa Keberapa guys Kita liat Uh Audi Nah Gak mau gue Audi Goodbye brother Guys Guys Mobil Vitos Let's go Oke Hari ini Kita udah kehilangan 2 mobil ya Lambo dan juga Audi Tapi gak apa-apa Walaupun kita kehilangan 2 mobil Kita Juga punya Kabar baik guys Pertama Kita berhasil ngeupgrade showroom kita Ya Kita berhasil ngeupgrade showroom kita Jadi Jam 12 ya Mobil pertama Jangan sampai kelewatan guys Kita berhasil ngeupdate mobil kita Eh showroom kita jadi yang Paling GG ya Ini udah showroom terbaru Udah paling GG di kota ini Done Kita berhasil ketemu mobil Vitos Oh My God Oh My God Oke Sambil nunggu Ya kan Jam 12 Ini mobil Tahun 20 70 km Gimana Kalo kita jual ini guys Mana tau Duitnya kurang ya Karena gue gak tau Berapa harga mobil langka ini guys ya Mana tau 2 juta 3 juta gitu Oh My God Takut gue guys Jadi Gimana kalo kita jual dulu Bentar Gue Masalahnya di atas ada Audi sama Ferrari Gue guys Gue harus tau yang mana Punya mereka Yang punya kita ya Jangan sampai kejual cuy Yang ini 2005 2005 21 Yang ini 2002 Oke oke So Kita jual Audi nya Oke ini bukan yang ini Audi nya 910 ribu Boom Sisanya Ferrari guys Ferrari nya 540 ribu Copy paste Bam Oke 2006 Bam 2006 Bam 2005 Berarti bukan Alright 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 Mantep Coba kita cek Udah dijual semua Oh belum Yang ini belum Berapa nih Oh ini 2570 nih Oh yang tadi kayaknya ya Yang gue bilang bukan guys Oke Hop Yang ini nih Coba Boom Nah bener Oke semuanya udah dijual Kita buka toko dulu Kayak mana tau Ada pembeli Lumayan kan guys Dapet-dapet duit dikit Jaga-jaga Takutnya Mobil R35 nya Melebih dari duit kita sekarang guys Gapapa lah ya Hari ini kita kehilangan 2 mobil Tapi tenang Gue Jadi punya tujuan lagi guys Yaitu Mendapatkan Gue harus bisa menguasai Drag race guys At least kita udah tau sistemnya Kalau kita mau betting sesama mobil Jadi mobil lawan mobil gitu Kayak mobil Tuker mobil Mobilnya value nya harus sama Jadi misalnya harganya 100 ribu Berarti harus pake mobil 100 ribu juga Kalau kita Pengen menang Harus ada nos mobilnya ya Oke halo bu Mau beli Ferrari Murah saja Murah-murah-murah-murah 540 ribu Oke Dia mau 430 ribu Oke berarti 500 ribu sikat bu 500 ribu sikat Oh no Nge-lag guys Please Please jangan DC Please jangan nge-crash Please Please Kenapa sih hari ini Belakangan ini nge-freeze terus guys Aduh setelah update Nge-freeze terus guys Mantap 500 ribu Easy Oke Bapak yang ini Ini kokotor banget nih Nggak dicuci nih Yang ini duitnya terlalu dikit guys Skip skip Buset Di luar sana dia Gue terlalu mundur berarti ya Gue terlalu mundur guys Oke yang ini 820 ribu langsung angkut Kalau nggak mau langsung skip Oke nggak mau skip Oke sekarang jam berapa guys Tutup dulu Tutup 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 Nanti ini kita benerin guys Kita manjuin guys Tutup dulu Tutup dulu Belumnya 3 juta 200 Bisa lah ya Oke kita tutup Nanti Mobil-mobil yang kita pajang tadi Yang mau dijual Kita majuin dikit Supaya Customernya nggak dari belakang Kan ribet dari belakang guys Nggak ada pintu belakang coy Ini dulu tapi yang paling penting Paku base Akhirnya paku base Mobil mitos Mobil mitos Berhasil kita Ini guys Berhasil kita dapetkan Belum dapet sih Remove from sale Remove from sale Remove from sale Remove from sale Let's go guys Mobil mitos R35 Rata kanan Rata kanan Ih murah guys 400 ribu startnya guys Oh my god Rata kanan Give me Give me Yes Tesla Gampang peduli Apa sih ini Boy Boy look at Keren banget guys Tadi pas gue liat Gue langsung tau guys Karena jarang ada mobil yang Lampunya kayak gini ya Lampunya kayak gini Terus depannya ada kayak gitu juga Wow Terus ada spoiler kecilnya juga guys Oke kita bakal tes kecepatannya nanti ya Harganya nggak mahal guys 500 ribu Jadi kalo kita mau pake Buat balapan yang Kemungkinan besar enggak Karena gue takut hilang 500 ribu berarti Setara-setara Ferrari ya Setara-setara Ferrari guys Alright Alright Berarti kalo kita punya Ferrari Terus ketemu R35 Kita bisa duel guys Di drag race guys Setara-setara Ferrari Harganya Nggak mahal-mah banget Mantap Yes Aku seneng Hari ini Aku seneng Berarti tinggal satu Mobil langka lagi guys Yaitu Ferrari Enzo guys Ferrari Enzo Itu Ferrari yang bentukannya keren Kemarin gue liat Kenapa gue nggak ajak duel ya Gue belum tau sih guys Kalo kita bisa Balepan itu Taruhannya mobil Gue belum tau Gue baru tau Kemarin Karena dikasih tau guys Sama Sama kalian ya Ada yang komen Coy Cepet coy Gue merasakan GTR R352 Cuman bro Bro Ntar kita tes speednya guys Apakah kencang ya Apakah kencang Sekarang ini Mobil paling cepet kita itu RX7 guys RX7 paling cepet Dia itu 0 ke 100 nya itu 4 detik 4, sekian detik gitu Kita liat apakah R35 Bisa lebih cepat Dari RX7 guys Cepet bang Cepet bang Kita disini aja guys Biar langsung naik guys Oh my god Gue udah nggak sabar Why gue nggak sabar Boy Look at that Look at that Boy Please 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 Di depan gue lah Mobilnya tiba-tiba Di depan gue Come on bro Oke Udah nge-lag Yes Kita dapet guys Oh my god Langsung add fuel Setirnya setir kanan Wuuu 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 Kencang Iyuh Kencang banget guys Oh my god Kencang banget Oke ini nggak ada rusaknya Berarti kita langsung Langsung upgrade mesin Halo pak Jeb Liat mobil baru saya pak Jeb Mobil mitos Bapak pernah liat nggak Selama Bekerja disini Nggak pernah kan Baru pertama kali kan Itu dia Peleknya Ini guys Boom Kita bikin radar-radar gelap Ya guys ya Aduh gue kebiasaan nih Pintu masuknya cuy Kita bikin radar Oh my god Kencang Kencangnya guys Gila kencang banget Oke kita bikin radar-radar gelap Abu-abu gitu guys Bisa nggak sih Abu-abu Nih abu-abu Nih abu-abu Abis itu Eh Abu-abu Abis itu Kita bikin Gini Gini lah Oke Rada abu-abu guys Abu-abu Aduh kebiasaan coy Oke ini kotor mungkin Nanti coba kita bersihin dulu Kita liat nanti kalo udah bersih jadi gimana guys Ini kenceng banget Kayaknya ini mobil tercepat kita deh guys Eh salah Pengen repair Gak biasa Pintu masuknya guys Oh my god Gue bingung Gue masuk dari kiri Dari keadaan Nge repair pak Tolong pak Oke sambil di repair Kita bakal bersihkan Nggak kotor banget guys Parah nih Auction Bukannya dibersihin ya kan Hmm Mau dibeli kok nggak Bukannya dibersihin mobilnya Wuh Jadi keren Mana lagi Mana lagi yang kotor Oh ini nih Yoi Let's go guys R 3 5 Mobil Langkah Wuh Oh my god Kenceng banget Kenceng banget guys Oke Kita bakal test speednya Test speed Test speed Oke Matiin dulu Keluar dulu dari mobil Safe dulu Takutnya kenapa Kenapa ya kan Karena kita udah nge crash kali guys Gue jadi parnoan Udah di safe aja tetep Hilang guys Mobil gue bayangin guys Gue udah safe Sebelum gue tadi balepan ya Gue tadi udah safe guys Terus kita balepan Tetep hilang guys ya Tetep dianggap udah balepan Keren banget Percuma safe nya Aduh Mungkin dia auto safe lagi kali guys Di dalam ya Oke Ini kita bakal Ke desert kali ya Let's go Kita ke desert Nice Oke kita turun dulu Sip Kita mundur dulu Oke Pastiin Speedometer 0 Oke ini udah 0 3 2 1 Go Langsung Noss Gak usah lama-lama 3 detik guys Wow Wow Ini mobil tercepat Ini Udah 205 Dur What Udah 300 guys Noss 350 max guys Max Udah max Wow Guys Biasa kan Biasa kan kalo mau max Itu sampe pojok-pojok Udah hampir nabrak ya Ini belum setengah jalan guys Udah max guys 0 ke 100 3 detik Pake nose Gak masalah menurut gue pake nose Karena Di drug race Tidak ada peraturan Tidak boleh pake nose Dari 0 ke 100 nya Jadi nose aja langsung Wow 3 detik Ini mobil tercepat guys Gila GDM GDM ini kenceng ya Kecuali itu ya guys ya Dose Viper gak kenceng guys RX-7 kenceng Dan ini kenceng guys Wow Amazing Dan gue masih salah Pintu masuknya Mantap Wuuu Belum kita udahan Coba kita liat Balapannya guys Kenceng banget Ada yang balapan Gak ada Oke gak ada Kenceng banget guys Tidak Tidak Oh my god Sangkit kencengnya guys Wuuu GGWP Repair dulu Repair Gara-gara ketabrang Sangkit cepatnya Wup Wah Tinggal satu Mobil rare lagi guys Wah Kapan kita bisa dapetinnya guys ya Ferrari Enzo Gue gak tau harganya berapa Gue jujur aja gak nyangka Kalau mobil ini Murah guys 500 ribu Openingnya 300 ribu 400 ribu gitu Ferrari gak mungkin murah guys Karena Ferrari biasa aja Udah 300 ribu ya Jadi Pasti Ferrari mahal Mungkin Starados Viper kali guys Wow 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 Mantap Oke kita pajang dulu Woy R 3 5 Mantep Mantep Masih salah gue guys Sama pin ininya Oke kita taruh di pojok sana ya Pelan-pelan bang Abang terlalu cepat bang Yoi Kamera Undurin dikit Yoi guys Oh my god Showroom udah ready Kita tinggal Dapetin lambu lagi guys Karena lambu gue ilang guys ya Aduh Mantap guys Mantap 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 Ini juga harus dimanju-manjuin guys Supaya pembelinya Enggak 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 ampe ke belakang-belakang gitu coy Enggak sih Pembelinya Kocak game yang ampe ke belakang-belakang Majuin aja guys Mungkin mobil kita Enggak banyak-banyak amat Kalo banyak baru udah Dapat-dapatin ya kan Oke Udah malam juga guys Oke guys Jadi mungkin sekian dulu buat video kali ini ya Hari ini kita udah berhasil nge-upgrade Cerah Jaya Wah ada bulannya Kita udah nge-upgrade Cerah Jaya Kalian bisa liat Pameran mobil-mobilnya Dan Yang pasti kita udah berhasil ngedapetin R35 Mobil mitos Impian semua orang Oke Jadi Babes semuanya Sampai jumpa di next video See you Bye 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 Bye